Kamu bertanya-tanya, kenapa doa seorang ibu bisa memberikan kemenangan kepada merokok? Itulah sebuah judul berita yang saya baca, dan inilah yang akan kita bahas sebentar ya. Lalu ketika kalah, apakah kamu tidak bertanya-tanya? Dimana doa umat? Dimana doa ibuku? Kok aku kalah? Jadi kawan-kawan, ketika merokok berhasil mengalahkan Portugal, viral ya. Doa seorang ibulah, karena doa seorang ibulah, merokok itu menang. Tidak mau kalah ada diberita itu. Ada juga berita yang mengatakan, karena solawat para santri lah, merokok itu menang. Dan lain sebagainya. Intinya, ini semua dikait-kaitkan dengan yang namanya agama. Sangat lucu memang, tapi itulah realita. Olahraga itu sebenarnya bersifat universal. Karena tidak semua penduduk merokok itu beragama Islam. Walaupun, ya, merokok itu mayoritas Islam. Atau bahkan mungkin, tidak semua pemain merokok itu adalah beragama Islam. Ya, karena kita nggak tahu, saya nggak kenal sih satu persatu pemain merokok dengan agamanya masing-masing. Tapi yang menjadi pendekanan adalah, Jangan sampai kita kait-kaitkan agama itu dengan dunia olahraga. Ya, kalau kita mau kait-kaitkan agama dengan dunia olahraga ya, Ya, Anda tahu lah ya, pembulu tangkis Indonesia yang paling hebat itu siapa. Beragama apa sih? Tapi, apakah itu kita menjadi, apa namanya, seperti orang kesurupan? Ya, kamu tahu kan, ya, petunjuh hebat Indonesia itu siapa? Ya, kebanyakan kan orang-orang Kristen. Tapi, apakah kita selalu mengait-ngaitkan itu dengan agama? Hmm? Ini menarik ya, saya membaca sebuah berita mengatakan, Kamu bertanya-tanya, ya, mengapa doa seorang ibu bisa memberikan kemenangan, ya, kepada Maroko? Tapi, yang anehnya, setelah Maroko dihajar sama Perancis, Tiba-tiba senyap, enggak ada komentar. Bahkan, bahkan, ketika Maroko akan bertanding melawan Kroasia, Saya juga membaca berita bahwa umat mendoakan Maroko juara tiga. Tapi, akhirnya, doa umat itu tidak dikabulkan, atau doa umat itu tidak mempan. Sehingga, kembali lagi, Maroko dihajar sama Kroasia 2-1. Dan tiba-tiba senyap. Enggak ada lagi pemberitaan mengenai Maroko, ya. Seandainya saja, Maroko menang, Lawan Kroasia, hmm, Enggak tahu lagi deh, ini akan ditunggangi lagi oleh, Ya, oknum-oknum politikus tertentu. Ini akan ditunggangi lagi menjadi isu agama. Karena doa ibu, karena doa umat, dan lain sebagainya. Ya, tapi mau bagaimanapun, saya angkat jempol lah kepada Maroko. Menurut saya ini tim kuat. Ya, tim kuat. Karena memang mereka berkualitas. Tetapi, ya, kekuatan mereka itu tidak semata-mata karena doa. Tapi karena mereka kerja keras, latihan. Seharusnya kita Indonesia yang malu. Kenapa sih tim Indonesia nggak pernah maju ke piala dunia? Malu dong kita sebagai Indonesia. Ayolah, PSSI, bangkitkanlah, ya kan, Persepak bola Indonesia. Jangan lagi lah, ada yang main itu hanyalah orang-orang yang kalian kenal. Carilah orang-orang yang produktif di bangsa ini. Buatlah, ya, negara, buatlah sekolah khusus. Ya. Persepak bola. Atau gimana lah? Supaya persepak bola Indonesia ini makin jaya. Begitu, teman-teman, ya. Oke. Lebih jelasnya bagaimana berita yang akan saya kasih pada saat ini. Saksikan sampai tuntas. Salam sejahtera untuk kita semua. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya. Supaya engkau waras dan tidak binasa karena dosa-dosamu. Salam, Aras. Ini sebuah judul yang menarik. Kamu bertanya-tanya, kenapa doa ibu timnas Maroko sakti? Ini penjelasannya. Lalu sekarang, kenapa kamu nggak bertanya-tanya? Ya. Kenapa? Ya, Maroko hancur di babat Perancis. Dan hancur juga di babat Kroasia. Ya, oke. Ini dimuat, ya. Sudah dari Rabu, 14 Desember. Ini sebenarnya beritanya ini sebelum dihajar oleh Perancis. Tapi ada hal yang menarik yang perlu kita simak, ya. Dari informasi ini, ya. Ini sosok pemain Maroko yang sedang bersalaman sama ibunya. Dan ini viral, kawan-kawan, ya. Ya, Jakarta Insert Live. Timnas Maroko akan bertanding melawan Perancis pada Kamis 15 bulan 12 pukul 02 WIB dini hari. Dan ini, kita sudah tahu, kekalahan telak, ya. Dialami oleh Maroko. 2-0 waktu itu, ya. Mereka akan memperebutkan posisi untuk masuk final Piala Dunia melawan Argentina yang berhasil mengalahkan Kroasia. Timnas Maroko pun digadang-gadang bakal mengalahkan Perancis. Karena kebiasaan mereka meminta doa dan restu kepada ibu sebelum bertanding. Ini ya, menarik, ya. Jadi, karena kebiasaan ini katanya. Ya, padahal kita tahu, ya. Mereka itu ya memang kuat. Karena memang mereka latihan keras, ya. Ya. Akraf Hakimi, salah satu timnas Maroko, menjadi sorotan. Ya. Karena menghampiri sang ibu dan menyambut, ya, kecupan penuh doa. Usai menjadi penentu. Maroko meraih kemenangan saat adu peneliti dengan Spanyol di babak 16 besar. Tentu momen itu mendapat sorotan. Ya, karena keberhasilan akraf Hakimi pastinya tidak lepas dari doa sang ibu. Doa ibu merupakan salah satu doa mustajab yang mudah dikabulkan oleh Tuhan. Melansir buku Mujizat Doa Ibu oleh Ustadz. Sasyetyo. Doa ibu bisa mudah dikabulkan karena kedudukannya sangat mulia dan terhormat. Ya, ini iman mereka. Kita cuma membaca aja, ya, kawan-kawannya. Dan silakan Anda berpikir. Ya, berpikir dan mencerna sendiri, ya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa derajat seorang ibu sangat mulia karena mengemban tugas mengandung anak selama sembilan bulan. melahirkan hingga merawat anak-anak hingga dewasa. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Ya, ini bahasa Arabnya. Silakan Anda baca. Saya nggak paham. Ya, artinya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Rasul Lola SAW pun, ya, berulang kali memberikan nasihat agar seorang anak bisa menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama sang ibu. Ya, dari Abu Hurairah R.A. mengutip sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Artinya, seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu dan orang tersebut kembali bertanya. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu, orang tersebut bertanya kembali. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu, orang tersebut bertanya kembali. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Yang perintah berbakti kepada kedua orang tua, atau birul walidain, pun tertuang dan diterangkan dalam Al-Quran. Salah satunya, diterangkan dalam firmanya, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bahasa anaknya dan seterusnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika, ya kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak semereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oke, itu ya. Saya cuma membaca dan silakan saudara sendiri yang mengertikannya. Pertanyaan saya, setelah dikalahkan oleh Kruasia dan Perancis, apakah doa ibu itu masih menjarak? Atau sudah tidak? Ya, silakan Anda jawab. Di dalam ajaran Kristen, kita juga diperintahkan untuk hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, menghormati orang tua itu sebuah keharusan bagi iman Kristen. Tetapi, bukan berarti bahwa penentu, ya, penentu keberhasilan main bola itu karena doa ibu. Ya, enggak. Ya, ya, karena walaupun didoakan, tapi Anda mainnya masih di bawah standar atau permainan Anda tidak cukup, Anda akan tetap kalah walaupun Anda didoakan oleh seluruh dunia. Bahkan, minta maaf. Ya, ya, Tuhan pun, ya, berkata, jangan berikan orang, jangan berikan makan orang malas. Artinya apa? Butuh usaha kita, kepandayan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita enggak mau berusaha, enggak mau berjuang, hanya harap doa orang yang enggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan pun enggak mau berbuat apa-apa. Karena Tuhan sifatnya mendidik orang. Supaya orang itu menjadi benar. Nah, gitu ya. Makanya kita dalam kekristianan harus berusaha. Harus berjuang dalam hidup ini. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, berjuanglah. Maka Tuhan akan memberkati Anda. Makanya, firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, kata turut bekerja. Kalau Anda enggak mau bekerja, Allah pun enggak mau turut bekerja. Kira-kira begitu ya. Kalau Anda enggak berusaha, Tuhan pun enggak mau menolong Anda. Tapi kalau Anda berusaha, Tuhan menghargai usahamu. Dan Dia akan menolongmu menyelesaikan segala sesuatu. Oke? Semoga Anda waras. Dan jangan bawa-bawa olahraga itu dengan agama. Biarkan olahraga, ya, kita dukung, ya dukung saja. Karena kalah menang itu tergantung dari kekuatan dan usahamu. Dan tentu, semua berkat dari Tuhan. Oke? Bye-bye.